Karena komitmen-komitmen yang dibuat oleh Pak SBI dilanggar sendiri oleh Pak SBI. Satu pertanyaan lagi sebelum saya ke Mas Kodari. Kenapa baru sekarang Anda bereaksi semuanya? Padahal ini terjadi sudah lama sebenarnya. Pada saat itu apa yang terjadi di pikiran Anda semuanya? Karena dulu yang cinta demokrasi ini itu belum bersatu. Mas Nandarudin kan memiliki info-info penting. Semuanya ada di tangan beliau. Karena beliau kan mendahara umum. Gawat, gawat, gawat. Apakah tidak berniat untuk sedikit menshare kepada kita tentang apa saja misalnya? Karena itu sebetulnya dengan hadirnya... Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekomendasi negara institut, lembaga kajian politik, pemerintahan, dan civil society yang saya pimpin itu memberi rekomendasi kepada Agbar Faisal Ansensor untuk terus mendiskusikan, untuk terus menggali apa saja yang bisa masyarakat pahami tentang pengelolaan partai politik. Hari ini kasus yang terjadi di Partai Demokrat sungguh-sungguh sebuah pelajaran bagi kita semuanya tentang bagaimana partai politik itu, apa partai politik itu, bagaimana diperlakukan partai politik itu. Dan kemudian pada akhirnya nantinya publik akan mendapatkan informasi dan pembelajaran bahwa kalau kita tidak sungguh-sungguh disiplin dengan bagaimana seharusnya partai politik itu dikelola, pertaruhannya besar sekali. Karena atas nama konstitusi, memberikan kewenangan kepada partai politik untuk mengelola tanda petik pemerintahan melalui seluruh kewenangan-kewenangan yang dimilikinya. Hari ini saya mengajak dua orang tamu saya, yang pertama adalah mantan direktur eksekutif Partai Demokrat pada masa sekitar 10 tahun yang lalu, Bapak Dr. Rahmat. Selamat malam. Beliau akan berbicara banyak hal tentang sebenarnya mengapa kemudian hal ini harus terjadi. Sebuah partai politik yang sangat besar bernama Partai Demokrat yang pernah memenangkan pertarungan sampai 148 kursi pada saat itu. Yang kedua, sahabat saya Muhammad Kodari, Direktur Eksekutif Indobarometer, sebuah lembaga yang sangat konsen dan kayaannya sih adalah lembaga yang paling tahu tentang demokrata. Saya tidak perlu menjelaskan apa saja, apa arti dari makna dari kalimat saya tadi itu tidak perlu. Dan agar kemudian berimbang, sebenarnya saya mengundang sahabat saya, Saudara Andi Arief, untuk hadir. Sejak dari kemarin sudah bersedia untuk hadir, tapi ternyata pada menit-menit terakhir membatalkannya. Nama yang disodorkan kepada kami untuk menggantikan beliau, juga sampai acara ini berlangsung itu tidak bisa atau tidak bersedia untuk datang. Ya sudah, kita membicarakan apa yang bisa kita bicarakan hari ini. Saya memulai dulu dari Mas Rahmat. Anda orang yang sangat paham tentang demokrata. Dimulai dari pertemanan Anda dengan SPJ. Saya tidak akan membicarakan banyak hal soal itu. Tetapi sebagai mantan Direktur Eksekutif, Anda sangat tahu tentang dapur dari Partai Demokrat. Saya langsung pada pertanyaan yang sangat mendasar. Sebenarnya, dari sisi organisasional, apa yang membuat Partai Demokrat yang begitu disegani, setidaknya pada beberapa tahun yang lalu, tiba-tiba hari ini menghadapi gejolak seperti ini. Apa yang terjadi? Mungkin Anda bisa menceritakan lebih detail sedikit tentang proses-proses yang terjadi hingga kemudian terjadi. Apa yang kita sebut dengan kudeta dan seterusnya dalam bentuk KLB di seolahnya. Terima kasih Bang Akbar Faisal undangannya ya. Jadi, yang pertama saya ingin menyampaikan bahwa betul dapurnya Partai Demokrat itu sedikit banyaknya saya ketahui ya. Karena waktu verifikasi KPU tahun 2012, kami adalah panitia nasionalnya. Dan ada klu, hampir saja Demokrat tidak lulus verifikasi loh itu. Hampir? Tapi itu sesi lain lah. Jangan sekarang. Hampir tidak lulus verifikasi. Tapi karena Mas Anas memerintahkan kerjakan, ya kita kerjakan. Tapi kalau Mas Anas bilang waktu itu, stop, tidak lulus verifikasi. Gitu. Tahun berapa tadi? 2012. 2012. 2012-2013. Untuk pemilu tahun 2014. Pemilu tahun 2014. Sementara teman-teman lain yang wakil direktur sekutu itu semuanya berhalangan. Di luar kota semua. Kami berempat, jadi ada Pak Totorianto, temannya Pak SBI waktu itu, ada Pak Bambang, ada Pak Alam yang lain-lain ya. Semuanya berhalangan. Jadi hanya saya yang incas di kantor itu. Alam teman saya? Ya. Jadi hanya saya yang incas, saya tanya ke Ketua Umum waktu itu, Mas ini mau diluluskan atau tidak? Sebentar kita tanya, kok Pak Akbar tahu pernah di Demokrat ya? Pedih di Partai Demokrat. Pernah di Partai Demokrat. Tapi itu babak lain, hanya saya bilang ke Mas Anas, Mas kalau ini diluluskan, setelah diluluskan Mas pasti jadi tersangka. Saya bilang gitu. Apa hubungannya? Kata Mas Anas, udah luluskan saja. Diproses saja. Faktanya memang, setelah Demokrat lulus verifikasi KPU, tidak berapa lama setelah itu Mas Anas jadi tersangka. Jadi apa yang saya sampaikan ke Mas Anas itu terjadi. Ini hanya sekedar intermezzo bahwa isinya para Demokrat itu kita pahami dengan baik. Walaupun ada posisi-posisi lain. Misalnya ada Ketua Umum, Wakil Ketua, ada Sekjen, dan lain-lain. Mereka kan tidak pegang data. Jadi datanya kita yang pegang. Nah, maksud saya adalah bahwa apa yang akan saya sampaikan ini itu adalah fakta-fakta. Bukan hanya perkiraan-perkiraan dan analisa. Supaya jangan diklaim bahwa ini klaim-klaim tanpa dasar, bisa Mas Rahmat jelaskan struktur Partai Demokrat pada waktu itu. Apa bedanya dengan partai lain? Kalau tidak salah kan, Direktur atau Wakil Direktur Eksekutif ya? Apa bedanya dengan Ketua Umum, dengan Sekjen? Kalau partai lain, setahu saya, semua urusan administrasi Sekjen dong. Beliau sebagai Direktur Eksekutif pada saat ini. Ya, boleh dijelaskan. Apa sih fungsinya? Apa bedanya dengan Sekjen? Sabar, sabar, sabar. Oke, jadi pada waktu itu, ada semangat ya di dalam Partai Demokrat itu membangun prototipe pengelolaan partai politik yang transparan, akuntabel, demokratis. Nah, lalu lahirlah yang namanya sebuah lembaga, yaitu Direkturat Eksekutif Partai. Di mana pengelolaan seluruh administrasi partai itu dikelola di sana. Seluruh administrasi partai dikelolanya di situ. Termasuk surat-menyurat internal dan eksternal. Ataupun perumusan kebijakan-kebijakan partai. Dapurnya semua di sana. Jadi adukan bumbunya, bumbu masak itu, itu ada di Direkturat Eksekutif itu. Bukan karena waktu itu Sekjennya Mas Ibas begitu, maka dibikin Direkturat Eksekutif? Bukan, bukan. Jadi perencanaannya itu udah lahir sebelum Kongres. Kalau begitu apa bedanya tugas dengan Sekjen? Bentar, bentar. Tadi, sorry, bos. Ini kan bicara mengenai pengelolaan partai. Boleh saya tanya? Iya. Ini ide baru ini. Ya, paham. Maksud saya begini. Kita sudah, kan gugatan kepada Anda itu sebenarnya adalah selama ini Anda siapa? Iya. Iya kan? Nah, ini kan sudah menjawab. Sekarang pertanyaan saya sebenarnya adalah, kalau dulu begitu bagus organisasinya, meskipun sedikit ada hambatan yang hampir tidak meloloskan Partai Demokrat untuk verifikasi dulu. Kan kenyataannya, partai ini pernah memenangkan pertarungan pertarungan. Iya. Oke. Tetapi kemudian hari ini ada yang namanya KLB. ada perlawanan terhadap susil obang bang Yudhoyono yang demikian menguasai partai ini. Ada kemarahan yang ternyata tertanam selama ini. Itu yang saya ingin tahu. Itu yang kita ingin tahu sebenarnya. Apa yang terjadi? Jadi, ketika pengelolaan partai menuju ke arah pengelolaan yang profesional akuntabel transparan, itu nyaris yang namanya tindakan koruptif di dalam partai itu zero. Oke. Zeronya itu begini. Jadi, kalau sebelumnya kita mendengar orang datang ke DPP, itu paling tidak yang dari daerah harus menyiapkan uang 50 ribu, 100 ribu minimum untuk sapam. Oke. Kalau ingin ketemu dengan atasannya, ya ada amplop yang ditinggalkan. Sampai begitu. Sampai begitu yang terjadi. Ketika eranya ketua umum Anasuban Ingrum, itu zero. Tidak ada sama sekali. Siapa saja yang datang ke kantor parademokrat dari daerah, itu tidak ada nyetorin amplop apapun. Dan mereka pasti dapat minum teh atau kopi. Dan itu tidak terjadi sebelumnya. Ini berat. Bukan bermaksud bilang tadi enggak dapat kopi kan di sini. Iya kan? Ini di atas sudah dapat kopi saja. Iya, sudah dapat. Jadi, ada perbedaan ketika direktur eksekutif itu dibangun. Lalu, yang namanya karyawan di partai yang biasanya gajinya itu tidak jelas, itu malah diberikan gaji bulanan di masa itu di atas ketentuan UMR dan Undang-Undang Tenaga Kerja. Jadi, minimal gajinya itu 4,5 juta. Oke, Mas. Sorry. Waktu kita terbatas, saya yang mengatakan gini. Clear soal itu. Clear soal bagaimana dulu partai dikelola dengan benar. Hari ini seperti ini. Itu adalah salah satu penyebab akhirnya terjadi KLB. Saya langsung melompat ke masa depan. Saya dengar KLB ini adalah pertemuan kemerahan empat faksi di dalamnya. Yang tertanam sejak lama di dalam internal partai demokrata. Betul. Faksi Marsukiani, faksinya Hadi Utomo, faksinya Anas, dan faksi para pendiri yang merasa ditinggalkan dan atau diabaikan dan bahkan merasa terhina oleh tindakan kepemimpinan yang sekarang. Mark Sopako sudah mengatakan di sini beberapa tempoh hari itu secara gamlang. Apakah benar analisa ini? Iya, betul. Ya karena pengelolaan partai kemudian bergeser. Dari pengelolaan transparan akuntabel demokratis, bergeser ke sewenang-wenangan. Bergeser menjadi munculnya penghutan-penghutan ke daerah. Jadi ketika kader mau maju, misalnya pilkada, itu karena kader ini tidak mampu membayar mahal lebih tinggi dari yang lain, maka dia tidak bisa maju. Oke. Jadi masuklah yang bukan kader. Jadi kalau kita lihat daftar pilkada kemarin, banyak kader yang di luar demokrat yang mencalon jadi bupati, yang mencalon jadi wali kota, yang mencalon jadi wakil. Sementara kadernya sendiri tidak bisa mencalon. Kenapa? Karena tidak mampu bayar mahal. Salah satunya Wahidin Halim di Banten. Ya, salah satunya. Dan ada juga Sumeneb misalnya yang almarhum. Dan dia curhat sendiri ke kita, ngasih tahu itu. Dan banyak yang lain. Nah, pergeseran inilah yang menimbulkan kemarahan luar biasa bagi kader. Tapi kenapa Muldoko? Kenapa harus Muldoko? Kenapa Pak Muldoko yang dipilih? Ya. Karena pertama, kita berpikir Pak Muldoko jeneral bintang 4 yang bisa menghadapi Pak SBE. Yang sama-sama bintang 4? Yang sama-sama bintang 4. Oke. SBE bintang 4? Ya, walaupun hadiah ya. Oh, hadiah. Terakhir pangkat resminya bintang 3 ya? Iya, iya. Saya nanya. Oke. Karena saya belum tanya, saya ikut nanya. Iya, iya. Oke. Terus? Yang lainnya? Itu satu. Yang kedua, tentu kita berkeinginan. Karena elektabilitas para demokrat ini kan terjun bebas. Sejak dipimpin oleh Pak SBE. Ketika dipimpin oleh Pak Adi Utomo, itu masih 20,4%. Ketika udah dipimpin oleh Pak SBE, udah turun. Jadi 10%. Lalu turun lagi jadi 7%. Gitu kan? Nah, gak bisa itu dikait-kaitkan dengan eranya Mas Anas misalnya. Karena kasus korupsi yang diberitakan. Itu kan kejadiannya tahun 2013. Iya. Tapi kan pemilu ini kan berapa tahun? 10 tahun kemudian. Iya. Karena turunnya elektabilitas ini, Tentu para pendiri partai ingin mencari tokoh yang kira-kira bisa menaikkan elektabilitas partai kembali. Maka pilihannya jatuh ke Pak Muldoko. Memang sudah seperti itu persepsi masyarakat terhadap SBE ya? Mantan presiden lho, dua periode lho. Ya faktanya ketika beliau jadi presiden, Mimpin partai, suara partai jatuh. Ketika beliau jadi ketua umum pula lah mulainya budaya penghutan dilakukan. Pada sebelumnya tidak pernah ada budaya penghutan dari kadar. Isu ini sebenarnya menjadi luar biasa meledaknya karena seperti yang saya sampaikan tadi. Kenapa harus Pak Muldoko? Nah, saya pengen mengkompirmasi. Anda kan juga sekarang ternyata adalah pengurus di partai demokrat hasil KLB kan? Sebagai wakili sekian. Mas Rahmat saya mau tanya. Benarkah bahwa sebenarnya Pak Muldoko itu menolak? Ini perlu saya konfirmasi. Kenapa? Karena yang beredar informasi di luar bahwa beliau ini memang menginginkannya. Seperti apa yang telah, menurut informasi ya, yang telah dilakukannya terhadap beberapa partai sebelumnya. Nah, saya pengen mengkonfirmasi betulkah itu? Karena ini menjadi tidak sederhana. Karena belum-belum apa-apa sudah melibatkan istana. Nah, pertanyaan saya sederhana. Apakah benar Pak Muldoko sebenarnya awalnya itu menolak untuk ini? Jadi ini murni konflik internal partai. Tidak ada hubungannya dengan eksternal. Tidak ada hubungannya dengan pemerintah. Tidak ada hubungannya dengan Pak Jokowi. Tidak ada hubungannya dengan KSP Muldoko. Ini murni konflik internal. Konflik internal yang kemudian kita di internal ingin mencari sosok toko yang bisa mengangkat elektabilitas Partai Demokrat. Maka pilihannya jatuh ke Pak Muldoko. Jadi ketika ditawarkan pertama kali ke Pak Muldoko, Pak Muldoko juga nolak. Kapan itu? Ya, penolakan itu dilakukan ketika setelah bantuan Pak Muldoko di bencana. Bencana di Kalimantan. Kan ada bencana banjir di Kalimantan. Kadar-kadar partai banyak yang terkena bencana. Kita ingin menggalang bantuan. Lalu ada salah satu kader menawarkan, coba kita mendatangi Pak Muldoko barangkali dapat bantuan. Dari KSP, dari pemerintah untuk yang bencana banjir. Dan Pak Muldoko tanpa melihat latar belakang partai politik, itu memberikan bantuan. Nah, disitu muncul simpati toko-toko senior. Karena rencana KLB ini kan udah lama sebetulnya. Muncul simpati toko senior, jangan-jangan Pak Muldoko, kalau kita ajak bisa nih membesarkan Partai Demokrat. Jadi waktu itu, bulan Oktober itu ditolak oleh Pak Muldoko. Oktober 2020. Pak Muldoko gak bersedia. Kesediaan Pak Muldoko yang secara langsung ke kita, baru tanggal 4 Maret. Kita kan KLB tanggal 5. Tanggal 4 Maret, itu pun setelah ditantang oleh Pak SBI. Jadi kalau Pak SBI gak nantang, belum tentu Pak Muldoko bersedia. Apa sih tantangan SBI pada saat itu? Menuduh bahwa KLB ini dalangnya adalah KSP Muldoko. Menuduh bahwa di balik ini ada keterlibatan pemerintah. Dan itu disampaikan secara masif. Bahkan Pak SBI membawa-bawa nama Allah kan, menyesal pengangkatan Pak Muldoko dan sebagainya. Dan itu tuduhan serius yang dialamatkan ke Pak Muldoko, yang kita minta Pak Muldoko buktikan aja kepada Pak SBI bahwa ini benar-benar gitu. Ini bukan sesuatu yang perlu ditakuti. Tantangan Pak SBI ini perlu dijawab dengan kesatria gitu. Mas Kodari, Anda kan orang yang sangat mengenal Demokrat. Saya menyebut kata sangat mengenal. Kita soalnya kenal udah lama ya. Waktu apa masih Demokrat ya. Masih Demokrat kita. Jadi saya yakin Anda tahu betul totok darahnya Partai Demokrat. Dalam kacamata Anda, mengapa sebuah partai yang demikian perkasa di beberapa tahun yang lalu, tiba-tiba harus menghadapi realitas seperti ini? Pertama, sebetulnya partai ini kalau dibilang perkasa banget juga enggak ya. Karena partai itu, tipologinya itu kalau saya, saya bagi menjadi beberapa. Pertama, partai yang bottom-up. Kedua, partai yang top-down. Partai yang bottom-up itu adalah partai-partai yang memang sudah memiliki basis masa yang jelas di masyarakat Indonesia. Kemudian, katakanlah organisasinya atau komunitasnya itu beraspirasi punya partai. Misalnya seperti PKB. Itu kan dia punya basis namanya Nahdlatul Ulama. Nahdlatul Ulama udah berdiri di Indonesia semenjak 1926. Negara ini aja belum ada, dia sudah ada. Dan kami misalnya survei berkali-kali konsisten sekali. Orang Islam Indonesia yang mengaku sebagai warga Nahdlien ya, itu sekitar 30 persen. Jadi besar. Nah, partai seperti ini memang punya fondasi yang kokoh. Tinggal bagaimana kemudian mengelola secara organisasi, kemudian menyusun strategi pemenangan, dan apakah dia punya tokoh atau tidak. Nah, tiga parabel ini yang nanti akan membuat suaranya itu naik atau turun. Atau misalnya Muhammadiyah. Itu kan tokoh-tokohnya melahirkan PAN. Ada tokoh-tokoh lain, tapi mostly kan jaringannya PAN. Nah, ada juga partai-partai yang lebih top-down. Begitu ya, orang-orang yang punya ide, punya gagasan, punya jaringan, mungkin juga punya dana, begitu. Yang kemudian mencari figur untuk katakanlah menjadi simbol partai, atau memang seorang tokoh yang memang punya aspirasi politik, katakanlah menjadi presiden, wakil presiden, lalu membuat sebuah infrastruktur yang namanya partai politik. Karena memang undang-undang dasar kita mensyaratkan bahwa maju calon presiden itu harus dihukum oleh partai politik. Tidak bisa calon perseorangan atau tanpa partai politik. Partai Demokrat ini mungkin kategori yang kedua. Partai top-down, sebetulnya. Dia nggak punya basis masa di lapangan. Sulit kita mengatakan, oh ini tokoh-tokoh NU misalnya. Sulit kita mengatakan bahwa, oh ini tokoh-tokoh Muhammadiyah misalnya. Ini kan gado-gado ya, 99 orang yang tercatat itu maupun yang tidak tercatat itu kan gado-gado sebetulnya. Ya kalau menurut Pak SBY barangkali ya saya tokohnya, saya yang punya gagasan, sebagaimana tercermin di anggaran dasar, preambul anggaran dasar 2020, itu kan cuma menyebut nama SBY dan Venture Umangkang, tidak menyebut nama 99 deklarator, yang membuat kemarahan para senior kan begitu. Atau versinya para senior yang mengatakan, ya kita dulu yang menyiapkan partai ini, gitu ya. Kita yang dalam tanda kutip, ya banting tulang, cari duit, segala macem. Nah kemudian SBY kita pilih sebagai calon presiden, kita dukung sebagai calon presiden, karena dia populer misalnya begitu. Ini kan ada dua versi sekarang. Tapi manapun itu, karena ini tipologi kedua, sesungguhnya ketika partai ini berdiri, dan dalam perjalanan awalnya, dia adalah partai yang, ya istilahnya itu partai kendaraan politik. Nah partai kendaraan politik ini, boleh dikatakan sampai titik ekstrim tertentu, itu adalah partai fans club. Nah demokrat, ya, pada saat awal baru berdiri, itu adalah partai fans clubnya SBY. Begitu. Ya tentu ada kontribusi dari para caleg dan seterusnya. Tetapi, ya memang di Indonesia, dan menurut kami lihat, itu asosiasi antara SBY dengan demokrat itu kuat. Kan begitu. Tapi itu tidak hanya khas kepada partai demokrat. PAN, itu identif dengan Amerika Is. Partai-partai kan juga. Walaupun posturnya tinggi atau rendah, memang, ya sebetulnya mencerminkan popularitas dari tokoh tersebut. Misalnya kayak PAN, kan angkanya more or less gitu aja, 7, 6, 7, 6, begitu. Karena memang Pak Amin disitu, memang popularitas Pak Amin itu terbatas sebetulnya. Jadi, memang partai ini sesungguhnya, pada saat dia sudah menang Pilpres tahun 2004, menang lagi tahun 2009, dia memang harus bergeser. Jangan hanya menggantungkan kepada tokoh, tetapi dia harus bertransformasi, menjadi organisasi yang kuat pada institusinya, dan kemudian melahirkan tokoh-tokoh baru. Bukan hanya di tingkat nasional, tapi juga di tingkat lokal, begitu. Saya kira tadi itu nyambungnya dengan cerita Pak Rahmat, ya. Sebetulnya kelihatannya kesadaran itu sudah ada, gitu. Makanya kan, kalau nggak salah termasuk yang paling awal, tuh, menggunakan terminologi direktur eksekutif untuk mengolah partai, gitu ya. Ketua umum, sekian, urusan politik, tapi urusan administrasi, segala macam, itu diserahkan kepada profesional. Kira-kira begitu, kan? Ya. Jadi, sebetulnya ada. Nah, tren ini yang harusnya dibangun, ya, sedemikian rupa, sehingga akhirnya partai demokrat itu nanti tidak tergantung kepada figur. Karena setiap orang ada zamannya, setiap zaman ada orangnya. Kanon katanya begitu, gitu ya. Nah, partai demokrat kemudian mengalami patahan-patahan. Saya sebut patahan-patahan, patahan kepemimpinan, ya, dan itu barangkali nanti satu episode tersendiri, ya. Patahan kepemimpinannya di mana? Ya, ketika tahun 2010, terpilihlah seorang Anas Berbanding Rum. Lalu kemudian pada episode, pada tahun 2012-2013, ada masalah hukum, ya. Anas kemudian berhenti, ya, jadi ketua umum. Ada KLB pada waktu itu, yang melahirkan seorang SBY, sebagai ketua umum. 2013-2014, suaranya turun. Dari awalnya 2009-20%, melorot ke 10%, begitu. Nah, saya nggak begitu tahu, tuh, apa yang terjadi di episode 2015-2020, ya. Sebetulnya ngapain aja, tuh, Pak SBY dengan partai demokratnya itu, sehingga kemudian akhirnya tahun 2019 itu turun lagi, gitu. Dugaan saya, dugaan saya, Pak SBY berusaha melahirkan tokoh baru, garis mirip SBY Jilid Buah, yang namanya AHY, gitu. Nah, pada titik itulah kemudian, kita bisa mengatakan, AHY itu misalnya, maju calon gubernur DKI Jakarta, gitu. Mungkin di satu sisi, itu juga ada momentum, ya. Artinya, siapa nih mau melawan Ahok, ya. Karena pada waktu itu kan Ahok sangat populer, gitu. Ya, akhirnya kemudian AHY, gitu, ditarik ke dalam, apa namanya, dinamika pilkada, gitu. Lalu kemudian, di situ kelihatan bahwa AHY akan diproyeksikan sebagai, katakanlah, idola baru, gitu ya, menjadi cantolan baru, menjadi lokomotif suara baru, sampai titik 2019, AHY ditawarkan kepada Jokowi sebagai calon wakil presiden, dan ditawarkan kepada Prabowo sebagai calon wakil presiden. Dilalah, dua-duanya juga menolak, gitu. Jadi, AHY gagal terpilih gubernur Jakarta, kemudian gagal menjadi cawapres, ya. Nah, sebetulnya pada episode itu, menurut saya, Pak SBI harusnya bisa melihat bahwa dia tidak boleh memaksakan atau mendorong AHY itu untuk menjadi figur sentral baru di Partai Demokrat. Apalagi, ya, kalau nanti dikaitkan dengan dalam tanda kutip, ya, misalnya, kekecewaan masa lalu, ya, kemudian masalah, masalah-masalah yang lain, maupun tren suara yang terus menurun. Mas, sebentar, sampai di situ dulu. Saya ingin mengikuti logik anda. Kalau memang begitu situasinya, apakah bisa kita menyimpulkan bahwa, pertama, SBY ternyata gagal melakukan agendanya. Untuk memindahkan dan atau menggeser atau apapun penerbangan kita dari dirinya kepada AHY. Yang kemudian, apakah itu juga sekaligus menjadi penyebab kegagalan itu penyebab perlawanan dari yang saya sampaikan tadi. Ada empat kubu itu. Tolong ditampilkan dulu catatan kita. Apa sih gugatan dari kubu AHY? Gugatan dari kubu Pak Mungkabulu. KLB. Gugatan KLB. Adalah satu, menerima dan mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya menyatakan tergugat satu. Ini sudah sudah masuk di... Rana hukum. Rana hukum ini, ya. Ini jauh ternyata ini. Karena ini menyangkut dengan anggaran dasar, anggaran rupanya. Mungkin kalau saya ya begini, kan saya mencoba merangkum nih apa yang dinyatakan oleh para eksponen KLB. Saya membaginya menjadi tiga kategori. Pertama, masa lalu, masa kini, dan prospek masa depan. Masalah masa depan. Masa lalu itu misalnya kalau Pak Marzuki Ali mengatakan dulu Pak SBY berjanji partai ini akan terbuka menjadi partai bersama. Kok jadi partai keluarga? Setelahnya begitu. Yang kedua, ya, waktu KLB dulu Anas mendukung para pengikutnya di kebupaten kota, di provinsi, yang sudah menjadi pengurus daerah, waktu itu akan diakomodasi kalau SBY menjadi ketua umum. Ternyata tidak atau kurang misalnya begitu diakomodasi. Lalu masalah masa kini, masalah masa kini itu ada ART yang sangat terpusat kepada SBY, kepada AHY, begitu ya, pembahasan mengenai KLB ini bisa satu sesi sendiri nih, gitu ya. Yang kedua, ya, bagaimana kepimpinan AHY ya, kurang merangkul misalnya, para pendiri, ya, hubunya Katakana Marzuki Ali, walaupun ini sebetulnya sudah terjadi, masalah ini pada jamannya SBY. Kemudian, kalau versi teman-teman ini ada iuran ini, iuran itu, dan seterusnya. Dan, menurut saya yang juga penting adalah bagaimana teman-teman ini melihat masa depan, gitu, tren suaranya menurun, padahal kata Mas Rama tadi, SBY jadi ketua umum, AHY jadi ketua Kogasma, gitu. Terus turun ini, apa bisa kita mau mengatakan naik ini? Iya. Kedepannya gitu, dengan tren yang terus menurun. Atas nama harapan tadi. Iya, jadi, atas nama harapan, dan begini, balik lagi, sebetulnya, SBY itu harusnya berubah analisanya ketika AHY gagal jadi gubernur dan gagal jadi jawab pres. Anda belum menjawab pertanyaan saya tadi yang apa, yang utama. Apakah kita bisa menyimpulkan bahwa SBY gagal melakukan rencananya, agendanya, dengan melihat apa yang terjadi sekarang? Iya, menurut saya begitu. Gagal ya? Gagal, gagal. coba lihatin, tunjukin yang tadi, gagal gugatannya KLB tadi, apa alasan KLB itu tadi. Mas Rahmat, ini adalah alasan KLB, sumbatan bertahun-tahun di Teguh Partai Regenerasi tidak sesuai. Tadi Mas Kodari sudah menjelaskannya dengan sangat detail. Terus ada tiga faksi, dualisme, segala macam. Sebenarnya, ada pertanyaan dari banyak orang yang ternyata disukai di ruang publik, bahwa SBY itu sekarang ini menuai dari apa yang pernah dia lakukan sendiri. Banyak orang menyebutnya Karl Malah, segala macam gitu ya. Istilahnya Naso Badi Ngerum itu? Iya. Nah, pertanyaan saya itu adalah apakah memang benar SBY pernah melakukan kudeta? Atau pernah merancang? Atau pernah mengkondisikan? Mungkin bukan kudeta barangkali. Kita sebutlah istilah pengambil alian. Coba, kita pengen tahu sebenarnya apakah itu Gerakan pengambil alian kepemimpinan? Iya. Pernahkah terjadi itu? Jadi, yang terjadi di dalam tubuh Partai Demokrat saat ini, ini adalah hasil tuai dari bibit-bibit yang ditebar oleh Pak SBY sendiri, sebetulnya. Berawal dari konsensus yang dibuat oleh Pak SBY, lalu konsensus itu dilanggar juga oleh Pak SBY. Ini pangkal persoalannya. Apa konsensus yang dibuat oleh Pak SBY dan kemudian dilanggar oleh Pak SBY? Misalnya, yang pertama ingin membangun sendi-sendi demokrasi yang terbuka transparan di dalam Partai Demokrat. Tradisi itu ditaati oleh seluruh anggota. Lalu, tiba-tiba Pak SBY membuat yang namanya fakta integritas. Yang fakta integritas itu tidak ada dasar hukumnya dalam anggaran dasar anggaran rumah tangga. Satu. Ya kan? Saya sampaikan waktu itu ke Ketua Umum, ke Mas Anas. Mas, ini fakta integritas dasar hukumnya apa? Kita disuruh oleh Pak SBY taat kepada anggaran dasar anggaran rumah tangga. Taat kepada peraturan organisasi. Lalu muncul fakta integritas. Apa dasar hukumnya? Tidak ada. Nah, itu dilanggar sendiri oleh Pak SBY. Pak SBY mengeluarkan yang namanya fakta integritas. lalu ditandatangani oleh seluruh anggota. Ya kan? Apa isi fakta integritas? Ada dua poin. Yang pertama, harus mundur dari jabatan di partai apabila terkait dengan kasus hukum. Yang kedua, yang kedua adalah apabila terkait dengan kasus narkoba. Ya kan? Nah, lalu ini dilanggar sendiri oleh Pak SBY. Kapan dilanggar oleh Pak SBY? Sudah dasar hukumnya tidak ada, lalu dilanggar. Dilanggarnya adalah ketika Andi Malarangeng diangkat menjadi sekretaris menjelis tinggi. Harusnya kan kena fakta integritas. Pemulihan namanya seorang kader itu harus di forum tertinggi yaitu di kongres. Tetapi, tidak. Bang Andi hanya lewat telepon SBY tiba-tiba menjabat menjadi sekretaris menjelis tinggi. Dilanggar fakta integritas itu. Nah, tudur, tudur. Menarik ini, apakah dalam putusan pengadilnya Andi Malarangeng dulu itu ada apa pada fasad fonis ada larangan untuk masuk kembali ke dunia politik minimal 5 tahun sesuai dengan undang? Tidak, tetapi itu di fakta integritas tidak bisa lagi. Oke. Jadi, kena fakta integritas. Di fakta integritas itu harus mundur dari jabatan di dalam partai ketika tersangkut masalah hukum. Ya kan? Nah, itu di tanda tangannya oleh seluruh kader. Nah, harusnya ketika Bang Andi sudah bebas dari suka miskin ada pemulihan nama beliau dulu. Ya kan? Di forum tertinggi apakah diterima atau tidak oleh Kongres ada pemulihan dari fakta integritas dulu baru masuk ke dalam pengurus majelis tinggi. Itu dilanggar sendiri oleh Pak SBY misalnya. Lalu yang kedua apa yang dilanggar? Konsensus Pak SBY di 2013 ketika menjabat ketua umum di Kongres luar biasa di Bali yang mengatakan bahwa beliau hanya sementara mengantarkan pemilu ya pemilu waktu itu di 2014. Tapi faktanya di 2015 para pendiri sudah meminta kepada Pak SBY untuk tidak maju ketua umum malah Pak SBY maju ketua umum tanpa kompetisi. Dengan berbagai cara yang namanya Pak Marzuki gagal maju kemudian Pak Sek gagal maju. Nah muncul pertanyaan di dalam kader adalah seorang sosok demokratis kok takut kompetisi gitu loh. Nah ini dilanggar juga oleh Pak SBY komitmen dia sendiri karena dulu dia berjanji untuk tidak maju tapi 2015 maju. Nah lalu komitmen ini dilanggar lagi di 2020 berarti tiga kali ini? Tiga kali melanggar komitmen di 2020 juga melanggar komitmen apa komitmen dilanggar tiba-tiba ujuk-ujuk AHY menjadi ketua umum tanpa ada pembahasan tata tertib lalu peserta kongres yang punya hak suara yang punya hak bicara disuruh keluar tinggal yang di dalam yang punya hak suara nah itu kan juga melanggar tata tertibnya ada satu yang paling mendasar coba ditampilkan dulu perubahan anggaran dasar anggaran rumah tangga apa namanya yang menjadi dasar gugatan dari KLB juga salah satu yang paling itu apa mana perubahan perubahan ini perubahan anggaran dasar ya ini apakah benar terjadi ini iya benar terjadi benar terjadi serius loh serius ini persoalan yang sangat mendasar tapi ada RT berubah itu kan biasa sejauh disetujui oleh kongres nah itu persoalannya karena ini katanya kemarin ada Boyke Nofferson disini ketua salah satu apa namanya yang punya hak suara punya hak suara mengatakan ketua organisasi saya dilakukan di luar mekanisme kongres di luar mekanisme kongres dan anggota tidak tahu perubahan itu dan walaupun dirubah kalau faktanya benar gak apa-apa juga ini faktanya gak benar apa yang tidak benar Pak SBI bukan pendiri partai kenapa nama Pak SBI disebut founding father ini susah juga ya karena menurut hukum kita harus tertulis secara apa ya secara dokumen itu dan kalau kita lihat di Tempo Online 4 Maret 2003 itu ada statement Pak SBI waktu itu sebagai mengkopulkan yang mengatakan bahwa dia sendiri yang mengatakan ada kutipannya disitu dari Tempo bahwa beliau tidak ikut di dalam urusan partai politik dan tidak pernah mendirikan partai demokrat masih ada jejak digitalnya gitu dan statement Pak SBI sendiri waktu musawarah nasional ya munas di Bogor yang 2003 waktu itu beliau masih di mengkopulkan statement beliau pribadi langsung ke Ibu Mega yang mengatakan bahwa tidak ya kan Bang Yusril dengan gentlemannya mengakui Pak JK dengan gentlemannya mengakui Pak SBI mengatakan tidak sama sekali jadi kembali saya sampaikan yang tadi konsensus yang dibuat oleh Pak SBI dilanggar sendiri oleh Pak SBI ini pangkal muasal kenapa kemudian di dalam partai demokrat itu terjadi yang namanya kongres luar biasa karena komitmen komitmen yang dibuat oleh Pak SBI dilanggar sendiri oleh Pak SBI satu pertanyaan lagi sebelum saya ke Mas Kodari kenapa baru-baru sekarang anda bereaksi semuanya padahal ini terjadi sudah lama sebenarnya pada saat itu apa yang terjadi di pikiran anda semuanya karena dulu yang cinta demokrasi ini itu belum bersatu bagus jawabannya gimana maksudnya jadi sekarang ini bersatu semua karena demokrat dilahirkan itu adalah untuk menjadi pionir lahirnya demokrasi di Indonesia untuk menjadi pionir bagaimana demokrasi pasca reformasi ini bergeser dari demokrasi tertutup dari demokrasi otokrasi itu bergeser menjadi demokrasi terbuka oleh siapa saja warga negara Indonesia nah itu cita-cita lahirnya para demokrat dan itu yang diagung-agungkan Pak SBI dulu maka lahirlah buku yang namanya Sang Demokrat lahirlah yang namanya kita dapuk Pak SBI Bapak Demokrasi tapi kemudian dilanggar sendiri oleh Pak SBI secara perlahan-lahan kudeta tadi kudeta merangkak ketika Anas Subaningrum lalu kudeta anggaran dasar 2020 yang menjadikan Pak SBI penguasa tunggal di dalam partai itu kan mengangkangi demokrasi mengangkangi undang-undang partai politik tentu saja saya paham partai demokrati ya kan sebagai salah seorang pendiri yang tidak tertulis di 99 itu sebab pada saat itu saya sendiri dalam proses pelajar tetapi Mas Kudari dari peristiwa ini lagi-lagi kita mendapatkan pembelajaran bahwa apabila partai politik itu dan atau manusia-manusia politik itu terkhusus yang ada di partai politik tidak mau berkomitmen untuk disiplin dengan bagaimana seharusnya sebuah partai politik dikelola cepat atau lambat akan menghadapi hal yang sama dengan partai demokrat hari ini kita membahas tentang partai demokrat saya ingin mendapatkan catatan Anda sebenarnya posisi partai politik kita di Indonesia hari ini apa seberapa besar potensinya ancaman yang bisa dihadapi untuk juga menimpa atau tertimpa kasus seperti partai demokrat sebetulnya kan begini tiap partai politik itu punya kondisi yang khas ya dari proses lahirnya kemudian dari perkembangannya begitu saya melihat problema di demokrat ini dua aspek ini terjadi pertama misalnya mungkin Pak SBE dengan kekuasaan yang begitu besar sekarang ini merasa bahwa legitimasi atau saham beliau di partai demokrat itu saham ya saham beliau pada saat selama ini di partai demokrat itu 100% saya membuat perbandingan dengan Pak Prabowo kali ya kan sangat tergantung kepada Pak Prabowo nah Pak Prabowo itu mungkin bisa klaim 100% karena pendirian dia idenya terus kemudian sumber daya mendirikan kantor-kantor cabang segala macam biaya kampanye itu dari beliau nah mungkin ini mendapatkan kontestasi di partai demokrat begitu ya paling tidak secara legal formal lah kan gak ada tuh 99 pendiri itu Pak SBE begitu kalau soal sumber daya segala macam saya gak berani analisa karena itu teman-teman yang di dalam yang berproses yang tahu malah Bang Akbar sendiri yang juga mungkin bisa bercerita lebih banyak ya yang kedua adalah soal apa soal legitimasi pada hari ini nah soal legitimasi buat saya itu begini istilahnya sebetulnya kepemimpinan atau dominasi seorang tokoh atau satu keluarga di partai politik itu dia itu sejauh dia punya legitimasi dan diterima itu akan berjalan saja tapi kalau legitimasinya itu kurang tapi klaimnya itu ketinggian maka akan terjadi kesenjangan gitu nah saya melihat legitimasi Pak SBY dan AHY pada hari ini di partai demokrat itu tidak sebesar yang dipersepsikan oleh sebagai pengurus sebagai pengurus gitu misalnya Pak SBY merasa bahwa AHY itu pantas ya dan layak dipercaya untuk mengelola demokrat mungkin pengelolaannya di lapangan kurang rapi kurang manis gitu ya pembawaan cara komunikasi ini sering dengar ya kurang luas gitu terus balik lagi sekarang apa modalnya AHY untuk bisa mengklaim atau mengatakan dan meyakinkan seluruh ya seluruh komunitas demokrat ini bahwa dia memang akan mampu membawa ini kembali terbang tinggi gitu nah pada titik itulah saya kembali lagi tadi seandainya nih AHY menang Pilgub Jakarta pada hari ini AHY gubernur Jakarta misalnya mungkin tidak akan terjadi seperti ini karena orang merasa oh ya dulu dia mayor sekarang dia istilahnya general karena kan gubernur itu kan biasanya kan mayor general kan pangdam itu kan mayor general bintang 2 gitu pangkat itu udah naik kan gitu kan yang kedua oh ya dia gubernur Jakarta gubernur Jakarta itu gubernur rasa presiden bahkan dijuluki gubernur Indonesia gitu oh berarti dia punya proyeksi untuk menang Pilpres elektabilitasnya tinggi gitu nah oh ya dia gubernur dia punya pengalaman pemerintahan yang besar begitu ya kalau mayor kan susah mengatakan oh saya punya pengalaman pemerintahan susah tuh mayor mengatakan saya punya pengalaman pemerintahan itu susah gitu nah itu kan tidak ada gitu kemudian wapres tidak usah menang wapres tidak usah terpilih wapres diterima aja sebagai wapres mungkin itu sudah jadi legitimasi yang cukup gitu oh ya dia diterima sebagai wapres oh ya dia dipandang oleh calon yang lain karena itu digandeng kan begitu kan tapi kan gak juga gitu nah itu yang maksud saya seharusnya begitu gagal Pilkada Jakarta gagal jadi wapres mungkin proyeksi SBI kepada AHI itu revisi jangan dipaksa ke ketua umum ya direvisi gitu loh oh ini modal sosialnya gak cukup gitu loh tapi kalau dia gubernur ya mungkin go ahead kalau dia wapres pasti go ahead gitu itu dia masalah ya oke tapi ketimbang direvisi malah kemudian ya istilahnya makin dikunci gitu loh kekuasanya jadi ya orang bilang dulu waktu bapak presiden berkuasa ya situasi di demokrat ini gak dikunci segitu rupa nah bapak sekarang udah bukan presiden kok mintanya banyak banget kira-kira begitu dan seingat saya dulu ya posisi majelis tinggi itu kemungkinan diadakan pada kongres 2010 itu untuk memberikan ruang kepada SBI ya yang lagi menjabat gitu loh ada tambahan tambahannya adalah gaya komunikasi ke internal antara AHY dengan IBAS itu berbeda oh sekarang muncul sangat berbeda sangat berbeda kalau masih IBAS misalnya yang menjadi ketua umum itu akan ceritanya akan lain kita lihat misalnya AHY ketika menjadi ketua umum pertama adalah persoalan mendasar bagi kebanggaan kader kebanggaan kader itu kan prestasi politik prestasi politiknya itu rewardnya tidak seimbang dengan punishmentnya ya kan ketika dia sudah membesarkan partai berjasa terhadap partai di daerah ingin maju pilkada karena maharnya kecil gak didukung itu kan persoalan mendasar bagi kader itu menimbulkan luka mendalam bagi kader di bawah satu yang kedua ketika AHY turun ke bawah itu protokoler perlakuannya melebihi presiden gitu nah ini ini keluhan dari kader di bawah sulit ditemui ya kan setelah acara gak bisa kongko-kongko misalnya itu masalah juga bagi kader bagaimana kita bisa berkomunikasi dengan ketua umum kalau ketua umumnya jaraknya sudah begitu banyak-banyak lalu yang ketiga misalnya pola hidup ketua umumnya AHY ini yang mewah ya kan sementara kader-kader di bawah itu membesarkan partai itu dengan uang yang pas-pasan yang mereka miliki sementara ketua umumnya kemana-mana misalnya naik mercy yang luar biasa wah mewah bagi mereka gitu nah ini menimbulkan yang namanya apa bukan kecemburuan sosial tetapi terbangunnya jarak komunikasi antara ketua umumnya dengan kader di bawah gitu dan ini yang memunculkan konflik-konflik oke ternyata memang begitu banyak problem dan itu yang memiculah kemudian lahir itu saya harus bertanya sama Mas Kodari hari ini sudah seperti ini bahkan sudah KLB dan sudah didaftarkan di Kementerian Hukum dan HAM sambil menunggu peristiwa politik itu nantinya terjadi apapun hasilnya saya pengen bertanya kepada Anda kalau begini maka akan dua skenario bukan dua skenario akan dua kemungkinan terjadi kalau AHI menang atau kubu AHI menang dan kubu Muldoko ditolak oleh tidak atau tidak diakui oleh Kementerian Hukum dan HAM apakah bisa dikatakan bahwa AHI akan moncar dan Demokrat akan kembali bersih Maharaja atau kalau ternyata muncul persetujuan dari pemerintah untuk mengakui KLB Sibolangi apakah itu bisa dikatakan bahwa selesainya dinasti politik dan sejarah kebesaran SBY dan Partai Demokrat versi D saya sulit mengatakan ya karena berdasarkan pengalaman selama ini kalau ada konflik itu kesimpulannya itu dua pertama secara hukum seperti kasus PKB akhirnya kemudian legalitas itu ada di Mohaimin dan boleh dibilangkan akhirnya trahnya Gus Dur kan hilang di PKB terah dalam pengertian anak ya karena sebetulnya Mohaimin kan keponakannya Gus Dur kalau dibilang hilang sama sekali enggak yang kedua kasusnya Golkar dimana akhirnya terjadi memang sempat ada pertarungan hukum tapi kemudian terjadi munas rekonciliasi dimana waktu itu dua ketua akhirnya sama-sama tidak maju yaitu Agung Laksono dan Abu Duzal Bakri dan lalu menemukan atau memilih ketua umum baru yaitu Setia Novanto jadi kita harus lihat soal kemana arahnya konflik Partai Demokrat ini kalau melihat situasi yang ada sekarang solusi ala Golkar itu kelihatannya agak sulit agak sulit jadi ya kemungkinan ini nanti keputusannya adalah di ranah hukum begitu nah kalau ranah hukum belajar dari pengalaman di PKB memang akhirnya kalau bicara tokoh-tokohnya memang hilang gitu walaupun kalau bicara ke pengurusan atau kader-kader di bawah ya biasanya tetap terjadi kombinasi gitu pada akhirnya mungkin yang kubu yang kalah itu yang di bawah ya di daerah terutama ya dan mungkin caleg-caleg akhirnya juga mereka rekonsiliasi juga karena ujung-ujungnya kan nanti siapa yang bisa atau punya legalitas untuk daftar di KPU adakah kedua kubu ini rekonsiliasi sulit saya melihatnya agak sulit karena ini sudah terlanjur terlalu terlalu dalam dan udah personal saya misalnya begini saya mendengar sebetulnya ada kubu yang satu lagi di luar Anas Urbani Ngurung dan Marzuki Ali yaitu kubunya Hadi Utomo tadi saya sudah sebutkan nah kubu Hadi Utomo ini menarik karena Hadi Utomo itu kan sebetulnya iparnya Pak SBY jadi keluarga juga tapi saya dengar malah anaknya sudah kena sedem jadi mungkin Hadi Utomo ini termasuk mereka yang katakanlah tidak happy dengan kondisi sekarang tapi bentuk perlawanannya minimal secara terbuka itu berbeda jadi dengan saudara pun udah gak ketemu apalagi dengan orang lain kira-kira begitu Mas Ramad pertanyaan terakhir saya mendengar kabar entah benar makanya saya mau tanyakan akan ada satu aksi yang koron kabarnya disiapkan untuk SBY menyangkut dengan persoalan hukum dimana itu akan melalui seorang bernama Nasarudin entah apa itu saya tidak paham tapi saya harus bertanya kepada Anda sebab Anda mengenal mereka semuanya sangat detil bahkan gitu ya kita akan mencari waktu yang lain untuk menceritakan itu tetapi apakah benar informasi ini Pak Muldoko menghimpun semua kekuatan untuk bergabung di rumah Partai Demokrat termasuk Pak SBY dan AHI sendiri ayo bergabung di dalam rumah Partai Demokrat semuanya dan termasuk juga toko-toko para pendiri kalau perlu bangabar karena bagian dari Partai Demokrat ini semua dihimpun oleh Pak Muldoko termasuk juga Mas Nasarudin dihimpun digabung mari bergabung di dalam rumah Partai Demokrat nah dalam konteks sekarang saya melihat dari sisi strategis saya belum komunikasi dengan Pak Muldoko tapi cuma saya ingin melihat saja dari sudut pandang saya untuk menghadapi Cikeas itu hanya ada dua saat ini yang bisa menghadapi pertama adalah Nasarudin yang kedua adalah Anas Subaningrum dua ini akan bisa menghadapi Cikeas dalam kondisi apapun jadi kalau Pak Muldoko misalnya berhadapan-hadapan dengan Cikeas Pak Muldoko kita sangat dukung misalnya memasukkan Mas Nasarudin sebagai pengurus utama di dalam Partai Demokrat saya pengen mengejar ke situ bagaimana formulasinya apa alasan kemudian Adam mengatakan hanya lewat salah satunya lewat Nasarudin dalam hal apa gitu ya Mas Nasarudin kan memiliki apa ya info-info info-info penting bahaya info apa ini iya kan memiliki info-info penting untuk Cikeas semuanya ada di tangan beliau karena beliau kan mendahara umum gawat 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 apakah tidak berniat untuk sedikit men-share kepada kita tentang apa saja misalnya karena itu sebetulnya dengan hadirnya Mas Nasarudin di pengurusan Partai Demokrat sekarang kita menginginkan sebetulnya Pak SBY AHI dan lain-lain itu islah berdamailah saya paham maksudnya iya kan berdamailah jadi tidak perlu satu jadi abu yang satu jadi arang jadi informasi yang beredar itu yang sempat saya dengar dan saya sampaikan tadi itu ternyata benar adanya iya itu benar oke maksud hari bikin penasaran pendengar aja kita akan mencari waktu yang khusus untuk itu kata terakhir dari Anda apa saran Anda kepada kedua belah pihak tadi kan Anda mengatakan agak sulit untuk lakukan rekonsiliasi apa saran Anda kepada para pihak agar kemudian Partai Demokrat sebuah partai yang menurut saya pernah bersih maharaja itu tidak harus seperti yang kita khawatirkan ya kalau tidak mau istilahnya tumpas kelor ya seperti Golkar itu jadi ketemu begitu ya munas rekonsiliasi saya gak tahu bagaimana formulanya tapi ya bicara fakta ya kalau bicara di kasus Golkar ya dua ketua dua kubu itu akhirnya sama-sama memutuskan tidak maju lalu ada pemilihan lagi ada calon-calon dimana kemudian dipilihlah calon yang baru di luar yang dua itu gitu nah masalahnya kan ini apa mungkin terjadi misalnya Pak SBI apa iya dalam tanda kutip rela Ahi ya jadi ketua lagi gak bisa saya membayangkan gitu karena lihat perkembangan sekarang saya kira Pak SBI masih melihat Ahi itu sebagai dalam tanda kutip ya terbaik dan legitimit istilahnya ya buat mereka SBI adalah eh Ahi adalah SBI Jilid 2 begitu ya sebaliknya teman-teman di kubu KLB juga melihat ya Pak Pak Muldoko inilah adalah SBI Jilid 2 juga gitu dan sebetulnya itu saya kritik saya kepada kepada teman-teman KLB juga bahwa jangan gak mau Ahi karena dianggap gak punya popularitas selalu mengharapkan popularitas itu di Pak Muldoko kalau melihat survei teman-teman hari ini kan Pak Muldoko juga gak populer-populer artinya ya bukan SBI seperti tahun 2002-2003 ya jadi sebetulnya sih mau untuk Ahi maupun untuk Muldoko ya resep ke depan itu bukan menggantungkan popularitas atau ketangguhan partai pada figur karena memang udah gak ada tapi pada pengelolaan kelembagaan yang yang baik dan pengelolaan kelembagaan yang baik ya berarti kan harus gotong-royong rame-rame terbuka komunikasi gitu ya kalau misalnya mau ketemu aja susah ya bagaimana mau membangun team spirit kan begitu kira-kira kalau Pak Muldoko ini beliau adalah sosok tokoh yang terbuka jadi berinteraksi dengan kader jadi yang dibutuhkan oleh kader ini sebetulnya adalah bagaimana terbangunnya komunikasi yang interaktif ya antara lapisan bawah dengan pemimpinnya Anda tidak khawatir Pak Muldoko nantinya ternyata pada akhirnya melakukan hal yang sama yang dilakukan oleh SBI kalau melihat trade recordnya Pak Muldoko yang lama di pasukan ya sampai karir bintang 4-nya di jenderal penuh ya itu kan beliau berinteraksi full dengan pasukan di lapangan ya kan beda dengan Pak SBI yang interaksinya adalah meja kertas ya kan hampir di sepanjang karirnya sejak bintang 1 Pak SBI itu kan sudah menjadi utusan MPRI ya dari fraksi ABRI itu interaksinya kan sudah tidak dengan pasukan lagi tuh jadi jenderal bintang 1 bintang 2 bintang 3 bintang 4-nya itu mayoritas sudah dengan meja dengan paper dengan kertas ya jadi beda saya paham maksudnya Pak Muldoko pemirsa Akbar Faisal Hansensor dari peristiwa-peristiwa seperti ini maka kemudian satu hal yang bisa kita catat bahwa seharusnya menjadi proses pembelajaran bagi kita semuanya tentang hak dan kewajiban setidaknya sebagai manusia politik bagaimana bekerja atas nama politik dalam sebuah organisasi kalau satu pihak minta terlalu banyak dan lupa bagaimana cara memberi siapapun dia dan itu bisa terjadi dimana saja maka cepat atau lambat ketidakpastian itu akan terjadi dan muncul perlawanan-perlawanan hari ini berkali-kali saya katakan itu terjadi di Partai Demokrat tadi kita sudah membahasnya dari kedua narasumber saya yang hebat ini dan sebagai penutup saya harus sampaikan pula bahwa kami sudah berusaha untuk membuat seimbang tetapi bahkan sampai pada detik terakhir kami mulainya acara ini teman-teman dari kubu Ahaya itu tidak hadir atau menolak hadir atau tidak sempat hadir kami sudah berusaha untuk melakukan yang terbaik agar informasi yang Anda terima seimbang terima kasih atas perhatian Anda semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih atas perhatian Anda Terima kasih.